Dulunya sekolah saya 42 tahun yang lalu teman-teman Ke Jawa teman-teman ya Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Joni Aritonang New Bagaimana kabar teman-temanku yang ada di sana? Saya mendoakan mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat Terus berkarya, terus bersemangat Kita berbagi pengalaman dan juga menghibur teman-teman ya Jadi teman-teman, saya disini akan mendokumentasikan sekolah saya dulu teman-teman ya Jadi teman-teman, ikuti dan jangan di skip teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya Dan biasa akan tinggalkan jejak Insya Allah saya akan silaturami ke channel teman-teman ya Oke teman-teman, inilah sekolah saya teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya Kosong total teman-teman ya Jadi ini ruangan kelas 5 teman-teman ya Ini kelas 5-nya, cuman tidak ada pelangnya lagi teman-teman ya Ini kelas 4-nya teman-teman ya Pelangnya juga tidak ada lagi teman-teman ya Ini ya teman-teman Sekolah dasar 01-7121-121-1212 teman-teman ya Jadi ini dulunya sekolah saya 42 tahun yang lalu teman-teman ya 42 tahun yang lalu inilah sekolah saya Jadi inilah kondisinya teman-teman ya Hancur teman-teman Jadi ini depannya teman-teman ya Ini dia teman-teman ya Ini dia teman-teman Jadi kita menuju Kamar mandinya teman-teman ya Ini dia kamar mandinya teman-teman Bisa teman-teman lihat ya Ini hancur semua teman-teman ya Ini kondisi kamar mandinya teman-teman ya Jadi kalau saya ingat teman-teman Ini tulisan ini teman-teman Ini ditulis di saat saya kelas 1 SD teman-teman ya Ini sudah ada tulisannya Dan ini juga Jadi ini tulisan 10 tahun yang lalu teman-teman ya Ini dia Masih tersisa tulisan ini teman-teman ya Cuman saya tidak ingat sampai nulis ya teman-teman ya Inilah posisinya teman-teman ya Oke kita lihat lagi keluar teman-teman ya Jadi diseng atasnya sudah hilang teman-teman ya Kemudian kita lihat Ini dia Ini dia Sangat besar teman-teman Semak sekali teman-teman ya Karena memang sudah Isaran 15 tahunan tutup ini teman-teman Sekolah ini Saya ini teman-teman ya Jadi kita akan lihat lagi ke depan sana teman-teman ya Jadi ini Ini di masa aktifnya sekolah ini ruangan kantor teman-teman ya Ini kantor Beginilah posisinya teman-teman ya Keadaannya Ini kantor Di masa saya di sekolah teman-teman ya Oke Jadi ini kelas 1 teman-teman ya Jadi kesebelahan dengan kantor ini Ini kelas 1 Ini keadaannya teman-teman ya Ini kondisinya Ini dia jadi ini posisinya digembur teman-teman ya kembur kelas tiganya ini kita gak bisa masuk teman-teman ya ini dia kita lihat dari kaca teman-teman ya inilah posisinya ya teman-teman ya jadi kita tidak bisa masuk ke dalam kita buka jentilannya teman-teman ya jadi sekolah ini teman-teman berdiri sangat lama teman-teman ya jadi di masa aktifnya ini teman-teman sekitar dari batas ini teman-teman ke kiri sini ini rumah teman-teman jadi dulu ini pondok paling rame teman-teman ya kalau di perkebunan ini disebut pondok jadi ini bekas rumah teman-teman ini bekas rumah ini bisa teman-teman lihat ya ini bekas rumah misalnya itu rumah teman-teman ya itu rumah dan sudah rata dengan tanah teman-teman ya ini sisa-sisanya teman-teman jadi ini ini kalau di perkebunan di pondok teman-teman pihak perkebunan menyediakan kamar mandi umum tempat pemandian umum teman-teman ya jadi itu dia posisinya teman-teman sekarang sudah tinggal ketenangan saja teman-teman ya ini dia jadi habis semua teman-teman ya ini bisa teman-teman lihat jadi dari saya yang sebutkan tadi sekolahan tadi teman-teman itu sekolahannya teman-teman ya jadi memang kisaran kurang lebih 10 meter teman-teman ya dari perumahan ini ke sekolahan itu teman-teman ya jadi penduduk yang ada di perumahan perkebunan ini semuanya pindah teman-teman ya pindah jadi inilah dia teman-teman inilah sekolahan saya dulu teman-teman ini dia jadi teman-teman inilah sekolah saya 42 tahun yang lalu teman-teman ya inilah sekolah saya saya sengaja mendokumentasikan teman-teman ya siapa tahu pemerintah setempat atau pihak perkebunan meratakan sekolahan ini dengan tanah jadi saya sengaja mendokumentasikan supaya ada diingat suatu masa nanti teman-teman kepada anak tujuh saya inilah sekolahan saya jadi bisa saya tunjukkan kepada anak tujuh saya teman-teman ya apabila suatu saat nanti ini akan diratakan karena saya yakin teman-teman sekolahan ini bakal diratakan teman-teman karena memang saat ini tidak ada mampak ada lagi teman-teman ya apalagi pembunuhnya disini tidak ada lagi jadi kemungkinan sekolahan ini tidak digunakan lagi dan akan diratakan jadi saya sengaja mendokumentasikan supaya suatu saat nanti anak tujuh saya bisa melihat bahwa inilah sekolah orang tuanya inilah teman-teman inilah biar sekolah saya sangat tragis teman-teman ya kalau boleh saya tunjukkan dari secara luas ya teman-teman ya ini dia teman-teman jadi saya sengaja mendengarkan supaya berikut saat nanti siapapun teman saya yang dulunya pernah sekolah disini bisa menunjukkan kepada anak cucunya inilah sekolahan kami sebenarnya teman-teman ini dia sekarang tinggal kenangan teman-teman jadi itulah tadi teman-teman video saya untuk mengenang di masa kecil saya di masa sekolah saya jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya yang telah menonton video saya sampai selesai dan saya memohon untuk like komen dan subscribe video saya agar saya terus bersemangat dan video ini bisa dilihat teman yang sebaya saya waktu dulu sekolah teman-teman ya mungkin abangan saya atau adian saya dia bisa melihat video ini karena banyak sekali yang saya dengar teman-teman yang tamat dari sekolah sini yang ke Jawa teman-teman ya ada yang ke Kalimantan ada yang ke Sulawesi jadi mungkin mereka tidak bisa kemari lagi dan mereka hanya melihat dari video saya teman-teman ya ini sekeliling ya teman-teman ya jadi ini dulu lapangan sekolah lapangannya di olahraga teman-teman yang sesuatu pacara jadi teman-teman saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati